Halo, nama saya Almira, saya rekrutmen spesialis di CekAja.com. CekAja.com itu bergerak di bidang fintech, sebenarnya jadi financial technology. Kita udah berdiri dari tahun 2014, mulanya memang sebagai platform penyedia informasi untuk produk-produk finansial kayak marketplace gitu, tapi sering berjalanan waktu kita berkembang jadi semacam broker digital, jadi added value-nya itu nggak cuma ngasih informasi, tapi juga bantu para pengaju untuk mempercepat proses-proses pengajuan produk-produk finansial yang mereka inginkan itu ke partner kita, yaitu bank biasanya, gitu sih kurang lebih. Personally, gue tau Purwadika itu pertama kali dari social media, social medianya kenceng banget gitu ya. Jadi pertama kali tau Purwadika dari social media, kontennya menarik banget, terus ditambah lagi waktu itu Purwadika juga approach kita, jadi setelah ngobrol-ngobrol ternyata Purwadika bisa mengisi kebutuhan kita untuk hiring talent-talent yang untuk digital ya arahnya, gitu sih. Oke, dateng ke hiring day-nya Purwadika, waktu itu udah pernah dateng dua kali, ketemu sama student-studentnya itu variatif banget, jadi ada yang memang kalau menurut penilaian aku sih, Excel memang udah jadi bagus banget gitu ya, tapi ada juga yang memang mungkin ketika masuk, belum ketemu emang passion-nya di situ, gitu, jadi memang masih agak setengah mateng lah, gitu. Cuman kalau dari yang aku lihat secara keseluruhan, mereka itu bener-bener belajar banyak sih dari Purwadika, gitu. Bener-bener dikasih teorinya, konsepnya harusnya seperti apa, knowledge-nya, terus kemudian diminta juga terjun ke lapangan, gitu, untuk bikin proyek. Yang mana proyek itu adalah kuncinya ya menurut saya sih, supaya apa yang mereka pelajarin di kelas itu nggak mentah, gitu. Akhirnya bisa jadi lebih mateng dan mereka jadi lebih siap untuk di-hire secara hard skill-nya, gitu sih. Oke, so far yang udah pernah kita hire itu dua orang, dan keduanya sih menurut kami dari tim Human Capital, secara skill oke, cocok sama usernya juga, gitu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan bahkan menurut aku sendiri nggak beda jauh sih dari yang ketika kita interview di awal, sama apa yang mereka delivery, gitu sih. Sulit banget ya nyari talent digital, walaupun di jaman sekarang semuanya udah serba digital, tapi nyari talent yang bener-bener punya kemampuan digital itu cukup menantang. Kenapa? Karena ada beberapa posisi yang mungkin baru muncul, jadi secara bidang studi belum ada misalnya kayak fakultas UI designer, itu kan nggak bisa karena seringkali juga menuntut multi-disiplin, gitu. Jadi ketika kita cari UI designer, cari UX designer, misalnya itu bener-bener perlu satu wadah, gitu ya, yang bisa membantu kita untuk namuin mereka yang belajar banyak bidang di satu wadah itu, gitu sih. Dan itu menurut aku yang kita temuin di Purwadika. Kebutuhannya tinggi, suppliernya udah mulai banyak, tapi masih saling berkompetisi dari sisi kualitas, gitu sih. Jadi kalau tantangan di jaman sekarang, lebih ke gimana ketemu orang-orang yang bisa memadupadankan multi-disiplin untuk bisa menghasilkan hasil kerja di posisi digital, gitu sih, kurang lebih. Sub indo by broth3rmax